bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bintang 275 di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara merangkai SCC atau solar test controller pada PLTS bagaimana topologinya dan bagaimana cara settingnya semua akan dijelaskan di video berikut ini cuma tutorialnya sampai habis yang perlu dipersiapkan adalah MCB atau fuse nah disini saya menggunakan MCB DC untuk setiap jalurnya baik dari panel surya ataupun dari aki kita wajib menggunakan fuse atau shagring atau MCB untuk spesifikasinya bisa menyesuaikan dengan solar panel ataupun aki yang akan teman-teman mempasang nanti tapi karena ini nanti adalah simulasi atau hanya sekedar untuk puji coba sambungannya seperti apa untuk MCB DC nya saya tidak akan gunakan saya akan langsung ke kabel saja ini saya kasih contoh perbedaan antara kak MCB AC dan MCB DC yang sebelah kanan ini MCB AC sedangkan untuk yang sebelah kiri atau yang hitam ini MCB DC angka berikutnya adalah sebelum kita memasang kabel pastikan untuk jalur solar panelnya sudah terhubung atau sudah kita pasangkan kita perhatikan di bagian sini ada logonya masing-masing lubang itu ada logonya nah tengah ini untuk baterai yang kanan untuk leban dan yang kebalik kiri untuk solar panel atau solar cell nya berikutnya adalah akinya kita sudah siapkan lagi yang ini negatif yang ini positif langkah pertama adalah kita menyambungkan akinya dulu jalur aki langkah pertama itu jalur aki pastikan positif dan negatifnya jangan sampai terbalik nah kalau aki sudah terpasang maka di layar SCC nya akan muncul seperti itu langkah berikutnya kita pasangkan untuk jalur dari solar panel atau solar cell nya jangan sampai kebalik antara positif dan negatifnya nah jika sudah terhubung maka akan muncul indikator seperti ini ada logonya solar panel artinya proses pengecasan berlangsung nah untuk yang sebelah paling kanan itu adalah untuk bebannya disini saya sudah menyiapkan lampu DC 12 volt kita coba sambungkan ini langsung menyalakan ya nah disini ada indikator atau ada logonya lampu itu artinya di jalur sebelah kanan itu ada bebannya atau ada lotnya kalau belum disetting ini settingnya masih 24 jam tombol sebelah kanan berfungsi sebagai on off nah nah ini adalah tampilan ketika baterai dalam keadaan full ini kita simulasikan panel terputus atau posisi malam hari dan jika settingan posisi 0 H maka beban ini akan menyala otomatis ketika malam hari ini kan panelnya saya putus nah artinya kita anggap malam maka beban keluar dan lampu di plot akan menyala tapi ketika pagi hari atau dari solar panel nyambung lagi maka otomatis maka otomatis lampu akan padam sendiri nah coba kita perhatikan ini sudah mulai ngecas lagi maka indikator atau lampu di bagian lotnya akan mati secara otomatis kita coba simulasikan lagi ya ini kita anggap malam hari atau panel sudah tidak ngecas ini sudah tandanya tidak ada maka beban yang akan menyala secara otomatis nah ini ada pun cara menyetingnya adalah seperti ini kita cari yang posisi 0 H atau 24 H kita tahan sampai berkedip nah seperti ini kita tinggal setting saja kita ada logonya sedangkan itu ada positif dan negatif ada plus minus nah kita tinggal setting aja plus minus mau di settingan berapa untuk nge-set mark charger nya maksimal ditegangan berapa kita harus menyesuaikan dengan jenis baterai yang kita gunakan B1 untuk jenis shield B2 untuk jenis gel dan B3 untuk jenis float kita tahan tombol menu sampai berkedip lalu kita setting sesuai dengan setegangannya dengan cara menekan tombol plus ataupun negatif nah kita anggap tadi menggunakan float maksimal di 14,6 kita set di 14,6 seperti ini sedikit tambahan untuk jalur lotnya disini disarankan jangan lebih dari 5 ampere dan kabel yang digunakan minimal paling hingga 4 mili kita lanjut cara settingnya tadi disini 12,6 menunjukkan indikator atau voltase ketika beban akan terhubung atau reconnect kita bisa nge-set sama seperti tadi dengan cara menekan atau menahan dengan tombol menu lalu up atau down sesuai dengan kayaknya nah sedangkan 10,7 disini adalah tegangan disconnect dimana jika sudah mencapai tegangan tersebut maka jalur lot disini akan terputus secara otomatis sedangkan untuk jalur lot disini kita bisa gunakan untuk nge-charge hp karena disini ada keluar tegangan 5 volt kita coba atau untuk kita demonstrasikan dengan cara nge-charge hp ya ini ya nah ini kita colokkan hp ya apakah nah ini tersambung ya artinya kita bisa gunakan buat nge-charge hp sedangkan untuk proses pada saat melepasnya kita posisi kebalikan dari pas dan saat masang tadi kan pertama pasangnya kita akan aki dulu lah ini kalau kita melepas kita urutannya panel dulu baru aki seperti ini kalau kita pakai mcb tadi kita nggak usah nyopot di bawahnya disini kita tinggal tripkan saja mcb nya yang kita pakai tadi sangat sederhana jangan sampai kebalik karena kalau kebalik kemungkinan besar untuk SCC nya akan rusak sedangkan untuk masangnya yang pertama adalah posisi kita pasang baterai jangan sampai kebalik polaritasnya baru kemudian kita pasang kita pasang panelnya urutannya jangan sampai kebalik untuk settingannya tetap tidak berubah jika kita sudah setting di awal tadi nah kita bisa lihat di buku panduanya disini masih sama ya ini ya intinya kalau posisi pasang kita dahulukan aki baru panel kalau posisi nyopot kita panel dulu baru aki sebenarnya sangat simpel itu saja kalau kita pakai mcb kita tinggal tripkan saja mcb kita tadi sangat mudah ya untuk settingannya saya kira seperti itu di video berikutnya saya akan coba kasih tutorial perbedaan antara SCC PWM sama dengan MPPT lah ini adalah contoh SCC MPPT yang biasa digunakan ini kebetulan mereknya PO MR nah ini sudah MPPT ini ini sudah support dengan lithium sedangkan kalau yang biru ini yang sejuta umat ini belum support lithium dia hanya digunakan untuk jenis-jenis aki VRL A atau active load nah kalau yang support lithium yang seperti ini dia support baterai 18650 konfigurasi 3s ataupun 4s semua sudah dijelaskan atau semua sudah ada di buku panduanya di next video akan kita bahas kalau teman-teman tertarik nah sekian video dari saya terima kasih sudah menonton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat soon terima kasih sudah menonton Terima kasih.